Oke ya teman-teman, kita kembali lagi ke pelajaran ICT Dimana kemarin kita sudah menginstall aplikasi Sekarang akan menggunakan aplikasi itu untuk membuat sesuatu Oke, jadi kita mulai dengan membuka aplikasinya Jadi kita ada seperti ini, seperti kemarin Kita maximize Nah, tugas kalian untuk pekan ini adalah membuat otak Dengan outline yang terlihat Jadi kita akan memakai rectangles Lalu kita buat kotaknya Klik kiri tahan Dimana saja Lalu kita tarik ke bawah kanan Seperti ini Lepas Nah, kita sudah punya sebuah kotak Lalu mungkin di rumah outline-nya belum seperti ini Nah, kita klik kanan Lalu klik fill and stroke Nanti keluar tabel seperti ini Coba dulu ya Nah Oke Oke Lalu Untuk mengubah warna kotak ini Kita bisa pilih disini Atau disini Untuk warna yang lebih spesifik Atau memilih warna yang sudah ada Disediakan disini Bisa juga Oke Lalu Kita ingin mengubah Outline-nya ini Atau garis luar Kita klik Stroke paint Disini kita bisa Mengganti warna Garis ini Misalnya Kita ingin warnanya merah Bisa dimerahkan Mungkin kuning Atau Hijau Biru Nah Lalu Untuk ketebalannya Kita ada di Stroke Style Disini ada Kelasannya Weird Atau Lebar Kita tambahkan disini Misalnya 10mm Nah Disini juga ada Joint Cap Dan Order Untuk Joint itu Kita Mengganti Ujungnya Misalnya Seperti ini Seperti ini Berarti yang ini Atau Lurus Atau Otak Boleh Dipersilakan Lalu di Cap Ini untuk Garis Sebetulnya Disini Disini Tidak akan Mengubah Apapun Sama Sekali Lalu ada Order Nah ini Memastikan Yang mana Yang di Depan Kalau ini Berarti Yang di Depan Garis Outline Sama Seperti ini Soalnya Join Sama Besarnya Yang ini Lebih Awal Yang Dalamnya Jadi Seperti ini Sebetulnya Pilihannya Cuma Dua Itu Dua Kita Apa Dipilihlah Satu Lalu Kalau Sudah Kita Save Di File Lalu Save Us Klik Documents Atau Dimana Dipilih Lalu Tulis Nama Anda Di Save Sebagai Untuk Saat ini Sebagai Escape SVG Saja Lalu Di Save Disini Misalnya Nah Jika Sudah Boleh Di Email Ke Tulisan Di Bawah Ini Lalu Selesai Itu Saja Dari Saya Selamat Mengerjakan Saja